Intro Pagi hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Firman Tuhan saya berjudul Disciples or Followers. Mau menjadi murid atau menjadi seorang pengikut. Hanya ada dua pilihan saudara dalam kekristenan kita. Ya saudara mau pilih jadi pengikut atau saudara pilih jadi murid. Ya pengikut itu hanya sekedar mengikut. Ya hanya sekedar mengikut ketika Yesus ada di bumi ini. Dia pengikut ini dia banyak mengikuti Yesus kemanapun Yesus berada. Ya mereka akan berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi ya dia tidak ambil bagian lebih hanya menjadi seorang pengikut. Ya tetapi yang Tuhan mau buat setiap kita, buat saya dan babi ibu saudara. Untuk kita pastikan bahwa kita adalah seorang murid. Amin saudara. Pengikut dengan murid berbeda. Ya pengikut hanya sekedar mengikut. Tetapi kalau yang namanya murid ya dia akan ada di dalamnya. Dia mau dimuridkan, dia mau diajar dan dia mau bertumbuh bersama-sama. Ya kita mau lihat bersama-sama saudara. Ya murid ya apakah seperti apakah ciri-ciri murid itu saudara. Ya murid adalah pengikut yang sepenuhnya memeluk ajaran dan menjadikannya sebagai asas kehidupan yang di dalamnya ada komitmen. Ya inilah seorang murid. Ya sepenuhnya memeluk apa yang diajarkan gurunya. Ya memeluk ini berbicara ada sesuatu yang dikerjakan. Ya kalau saudara memeluk pasti akan pegang erat-erat. Benar saudara inilah gambaran seorang murid ya menjadikan ajaran gurunya itu asas kehidupannya. Dan ada komitmen ya seorang murid itu memiliki komitmen. Kalau pengikut dia tidak punya komitmen saudara. Ya sesukanya. Tapi kalau murid ada komitmen yang dibangun. Ya ada kesehatian, ada keseriusan yang dibangun. Nah kita contoh yang paling gampang saudara. Kalau anak-anak kita sekolah, ya anak kita sekolah ada jam. Ya jam 7 masuk pulang jam 1 atau pulang jam 2. Ya seorang murid harus komitmen. Ya dia tidak bisa katakan aku tidak mau masuk jam 7, aku mau masuk jam 9 saja. Tidak bisa saudara. Ya ada hal-hal yang harus dia ikuti. Ya saat ujian pun dia harus mengikuti ujian. Dia tidak bisa katakan aku tidak usah ikut ujian dulu. Nanti kalau saya naik kelas berujian tidak bisa. Semua harus dilewati. Itu seorang murid ya saudara. Nah Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 30-32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap di dalam firmanku. Kamu adalah benar-benar muridku. Dan supaya dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin saudara. Firman Tuhan mengatakan. Yesus katakan. Ya disini dimulai dari percaya. Ya ketika saudara memilih untuk percaya Tuhan. Ya saudara memilih percaya Tuhan. Kemudian saudara percaya dengan segenap hatimu. Dosamu diampuni saudara dibebaskan saudara menjadi anak Tuhan. Ya tapi enggak cukup sampai di batas percaya Yesus saja. Tapi Tuhan mau lebih lagi. Dikatakan Yesus berkata pada orang yang sudah percaya. Yesus berkata pada setiap bapak ibu saudara yang sudah percaya. Dikatakan jika kamu tetap tinggal dalam firmanku. Kamu akan mengetahui kebenaran. Ya kalau kita tinggal dalam firman. Kita akan tahu kebenaran siapa. Yaitu Yesus sendiri yang menjadi kebenaran. Ya saudara. Ya bagaimana. Ya untuk apa sih kita ini tinggal dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Supaya hidupmu bapak ibu saudara. Engkau senantiasa berkemenangan. Amin. Untuk bapak ibu hidup berkemenangan. Ya untuk bapak ibu saudara berdampak dalam hidupmu. Harus berpegang di dalam kebenaran. Ya karena itu jadilah seorang murid. Ya kenapa harus menjadi seorang murid. Bapak ibu saudara. Ya karena hidup kita ini penuh dengan pembelajaran. Amin. Yuk katakan bersama-sama hidup penuh dengan pembelajaran. Amin. Ya pembelajaran dalam hal apa. Tidak hanya anak-anak sekolah loh bapak ibu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, area apapun kehidupan kita. Itu adalah proses pembelajaran dalam hidup kita. Nah pembelajaran tidak akan pernah berhenti sepanjang kita ini hidup. Amin saudara. Ya kalau saudara berhenti dan tidak mau belajar. Maka saudara akan mengundang kegagalan dalam hidup saudara. Kegagalan dalam area apapun juga. Ya contoh yang paling simpel saudara. Kita belajar dari hidup kita. Ya belajar dari keseharian kita. Ya saudara makan sesuatu. Kemudian saudara merasa perutku sakit. Ya asam lambungnya naik. Nah dari situ saudara belajar. Kenapa ya kok perutku sakit? Nah oh ternyata kalau aku makan pedas atau aku makan kecut. Berarti ini membuat lambungku sakit. Sehingga kalau saudara belajar. Aku jangan makan pedas-pedas. Aku jangan makan yang asam-asam. Supaya tidak terulang lagi lambung menjadi sakit. Amin saudara. Ini sebuah pembelajaran. Ini yang simpel dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kalau saudara mau belajar. Maka saudara bisa menikmati hidup dan menang di dalam kehidupan. Amin. Kalau saudara mau belajar. Saudara akan menikmati hidup dan menang di dalam setiap fase-fase kehidupan yang ada. Nah kita mau belajar bersama saudara. Ya untuk menjadi murid kita harus belajar. Apa yang harus dilakukan sih untuk menjadi seorang murid? Ya ada lima hal. Kita akan belajar. Ya menjadi seorang murid itu enggak gampang saudara. Ya itu sebabnya banyak orang tidak mau jadi murid. Ya tapi ya keuntungan yang didapat menjadi seorang murid itu juga besar dan banyak. Tuhan sediakan buat seorang murid yang tidak bisa didapatkan kalau dia jadi seorang pengikut. Ya kita mau lihat babi saudara satu persatu ya. Yang pertama bagaimana menjadi seorang murid yang pertama senantiasa tinggal di dalam Yesus. Artinya senantiasa tinggal di dalam kebenaran. Oke firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan menjelaskan di dalam aku, ya aku di dalam dia ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah yang Yesus mau yang pertama senantiasa tinggal di dalam Yesus. Bapak ibu saudara kata tinggal pada pokok anggur ini kata tinggal. Ini bahasa Yunaninya itu ditulis adalah meno. Tinggallah itu adalah meno yang artinya tinggal pada satu posisi. Ya tinggal pada satu posisi. Artinya apa? Ya tetap tinggal tidak berangkat, tidak beranjak, tidak bergeser dari kebenaran yang ada. Itu artinya tetap tinggal yang pertama. Kemudian untuk dipegang dan dijaga terus-menerus. Artinya bapak ibu, supaya saudara tinggal dalam kebenaran, supaya tetap hidup di dalam kebenaran, ada upaya yang harus dilakukan. Amin. Ada hal-hal yang harus dijaga, tidak bisa dengan sendirinya sekali tinggal saudara akan tinggal diam. Tidak, ada banyak hal yang bisa membuat saudara itu untuk lari, untuk bergeser. Tapi kalau saudara mengupayakan, maka saudara akan tetap bisa tinggal di dalam kebenaran. Ya kemudian yang ketiga arti meno adalah tetap menjadi satu dan bukan menjadi yang lain atau berbeda dari kebenaran itu sendiri. Artinya tetap berpeganglah pada kebenaran, pada firman yaitu Yesus. Sehingga bapak ibu tetap akan tinggal di dalam Tuhan dan disitulah engkau akan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Nah artinya saudara tetap tinggal di dalam Yesus, tidak bergeser meninggalkan. Ya kalau kita bergeser meninggalkan, pasti lama-lama anak akan layu dan bisa mati. Ya nah saudara ada banyak hal yang membuat saudara itu untuk tidak tinggal di dalam Yesus. Ya kita mau belajar dari satu kebenaran, dari keluarga yang pertama, keluarga Adam dan Hawa saudara. Ya nah ketika Tuhan yang menciptakan Adam, dia tetap ditempatkan di Taman Eden. Ya Tuhan memberikan Taman Eden untuk apa? Untuk dia kelola, untuk dia kerjakan. Ya sebagai pekerjaan untuk dia kelola, dia kerjakan. Bahkan dia Adam diberi hikmat oleh Tuhan yang luar biasa untuk memberi nama satu persatu nama binatang yang ada. Luar biasa kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan berfirman kepada Adam. Ya Tuhan berfirman semua buah dalam taman ini boleh kau makan. Tapi tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini jangan kau makan buahnya. Artinya apa? Ada kebenaran yang Tuhan tanamkan dalam diri Adam. Ini yang akan menjadi pondering untuk menjaga dia. Supaya dia tidak jatuh, supaya dia tidak bergeser di dalam kebenaran. Nah saudara dalam perjalanannya Tuhan itu sangat kasih. Ya Tuhan memberikan Hawa kepada Adam. Karena Tuhan melihat tidak baik Adam ini seorang diri. Maka Tuhan berikan Hawa untuk ada bersama-sama dengan dia. Diberikanlah Hawa menjadi istrinya. Ya tentunya Adam harus mengajarkan kepada Hawa. Apa kebenaran apa yang sudah disampaikan Tuhan kepada Adam. Nah dia sampaikan saudara, Adam sampaikan, sampaikan karena Hawa ngerti. Ngerti itu kebenaran. Dalam proses perjalanannya waktu Bapak Ibu Saudara ini loh kebenaran itu perlu dijaga. Ya banyak hal yang bisa menggeser kebenaran itu. Ya dalam perjalanannya, dalam kesibukannya Adam, dia asik dengan pekerjaannya, dia asik dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Nah satu kali waktu saudara, Firman Tuhan menjelaskan ketika Hawa seorang diri, Iblis datang menggoda. Nah Iblis datang menggoda dan Hawa pun tergoda, dia ambillah dia makan. Ya kalau saudara baca di kitab kejadian Hawa ini berkompromi, dia toleransi dengan tawaran Iblis. Dan dia toleransi dengan kebenaran, dia tawar-menawar dengan kebenaran. Saudara radikalah di dalam Tuhan kalau tentang kebenaran. Kalau iya, iya, iya. Kalau tidak, tidak. Jangan di area abu-abu. Jangan saudara memikir, wah kalau ini sedikit tidak apa-apa, ini sedikit tidak apa-apa. Bahaya saudara, ini yang terjadi. Hawa pun jatuh dalam dosa, dia makan buah ini. Ya dan Adam mengetahuinya dan Adam pun ikut makan bersama-sama. Kita belajar Bapak Ibu Saudara dari kehidupan keluarga pertama ini. Ya kita belajar seperti apa? Bahwa semua berkat yang Tuhan sediakan. Ya baik itu pekerjaan, baik itu pelayanan, baik itu studi karir apapun. Itu Tuhan percayakan buat setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi firman katakan, firman katakan, taklukanlah itu dan kelolalah. Ya sehingga apa? Kalau kita diberi otoritas untuk menaklukannya, artinya apa? Kita bisa mengelolanya. Kita yang harus mengelolanya. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Kita yang dikuasai, kita yang menuruti, yang harus menuruti apa yang menjadi segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, ada waktunya, ya di mana seharusnya Adam ini rest dari pekerjaannya. Ya dia rest, dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ya ada waktunya kita juga perlu rest Bapak Ibu. Amin, perlu rest dari pekerjaan kita, dari pelayanan kita. Untuk apa? Untuk menarik kekuatan yang baru. Untuk membangun kebenaran dengan orang-orang dekat kita. Ya kita bahas dari kehidupan keluarga Adam ini. Ya diberkati, tetapi hati-hati dengan berkat yang Tuhan percayakan. Amin. Belum hanya hal pekerjaan, pelayanan, anak, studi, apapun juga. Amin Saudara. Nah kita belajar di sini. Nah artinya apa? Ada hal yang bisa untuk menggeser posisi kita. Tapi pastikan untuk kita tetap ada sebagai posisi menu tinggal dalam kebenaran. Nah untuk menjadi seorang murid, bagaimana? Yang kedua, yang pertama kan tinggal, tetap tinggal berpegang pada kebenaran, diusahakan. Nah yang kedua Saudara, miliki telinga yang tajam. Ya miliki telinga yang tajam. Firman Tuhan, di saya 50 ayat yang keempat katakan, Tuhan Allah telah memberikan kepada aku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, ya dikatakan, setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, sebelum bisa berkata-kata dengan baik, seorang murid harus bisa mendengar dengan baik lebih dulu apa yang dikatakan gurunya. Sebelum kita bisa berkata-kata yang baik, kita harus mendengarkan firman, supaya apa perkataan yang keluar dari mulut kita pun juga adalah perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan yang baik. Kalau saudara tidak pernah mendengarkan, sedikit mendengarkan hal-hal yang baik, sedikit mendengarkan firman, maka yang keluar dari mulut saudara pun akan sedikit firman yang keluar dari mulutmu. Karena seberapa yang kita tangkap, sebegitulah itu yang akan kita keluarkan. Amin saudara. Nah saudara, kalau berbicara tentang perkataan Tuhan, ya bukan hanya perkataan yang kita inginkan, ya bukan hanya yang ingin kita dengarkan, itu bukan hal-hal yang baik saja, bukan hal yang menyukakan kita saja, bukan hal-hal yang kita ingini saja. Nah seringkali saudara, kalau Tuhan mendidik kita, ya kalau Tuhan mendidik kita, seringkali Tuhan menginginkan kita ini mendengar perkataan Tuhan yang terkadang itu tidak menyukakan hati kita. Benar saudara? Terkadang perkataan Tuhan itu tajam, terkadang firman itu keras buat kita. Ya untuk kita dengar, kenapa? Karena Tuhan sedang mendidik kita. Ya satu kali saudara, untuk kita ya bisa mendengar dengan baik, mau apapun perkataan Tuhan, baik itu tajam, baik itu yang menasihati, menegur, mendidik kita, pastikan saudara, ambil komitmen untuk tetap memiliki telinga seorang murid, sehingga saudara tidak akan gagal. Amin saudara, tetap memiliki komitmen telinga seorang murid. Ya firman Tuhan, di dalam Yohanes 6, ayat 60-61, firman Tuhan berkata seperti ini kepada murid-muridnya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus di dalam hatinya tahu, bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Nah saudara, perkataan yang keras ini saudara, artinya adalah perkataan yang sulit diterima. Amin saudara. Nah bagaimana saudara untuk saudara ini bisa mendengar dengan baik? Ya saudara, untuk bisa mendengar dengan baik, ya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya untuk mendengar dengan baik saudara itu perlu fokus, perlu konsentrasi. Ya karena itu firman Tuhan katakan, setiap pagi, ya mempertajam pendengaranku untuk mendengar seorang murid. Kenapa setiap pagi? Ya kenapa Tuhan minta setiap pagi? Karena setiap pagi, di saat pagi inilah saudara, kita akan mengawali sepanjang hari kita. Amin saudara, itu akan membuka kehidupan kita. Apa yang saat pagi hari kau dengar? Ya apakah kata hatimu yang penuh dengan kekhawatiran? Atau mendengar kata hatimu, aku harus ini harus itu? Atau kah saat pagi saudara, fokus konsentrasi untuk mendengarkan Tuhan berbicara? Nah ini butuh komitmen setiap kita saudara, ya mendengar dengan baik. Ya nah kemudian, ya saat kita konsentrasi, ada hal yang harus kita lakukan saudara, dengar dengan seksama. Dengar dengan seksama, jangan menyela, jangan berargumen. Artinya apa? Sungguh-sungguh konsentrasi, dengar Tuhan berbicara, ambil waktu saudara. Ya jangan, maksudnya seperti ini, mungkin saudara berpikir, wah aku enggak pernah dengar suara Tuhan. Nah saudara, Tuhan itu senantiasa pengen berbicara kepada saudara. Tuhan pengen, ya seringkali Tuhan pengen menyatakan perkataan nisiatnya buat saudara. Tapi apakah saudara mau beri waktu, mau beri ruang buat Tuhan berbicara? Ya berdiam dirilah. Ya bukan berdiam dirilah terus memikirkan yang lain, enggak saudara. Tapi renungkan firman, biar firman Tuhan itu berkata-kata di dalam hidupmu. Katakan jangan menyela, jangan berargumen. Belajarlah jadi pendengar yang baik saudara. Ya jangan ketika saudara baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, nanti dulu Tuhan, aku ini, aku itu. Atau mungkin saudara berpikir, Tuhan itu bukan aku, aku enggak begitu Tuhan. Tapi belajar saudara, jangan berargumen, terima setiap kebenaran. Ya kemudian, firman yang saudara dengar, dicerna, renungkan, dan ngerti, supaya saudara bisa melakukannya. Amin saudara, enggak sebatas hanya mendengar, tapi dicerna kebenarannya, apa maksud Tuhan? Saudara perlu berdiam diri. Ya saudara, saya terus sampai hari ini, saya terus sebagai seorang murid, saya pun mau terus belajar. Ya supaya apa? Saya tetap tinggal di dalam Tuhan, dan saya enggak mau ketinggalan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Ya firman Tuhan katakan, setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku. Saya berkomitmen, saya berharga saudara, setiap pagi, saya akan bangun pagi, sepagi mungkin saudara, sebelum ada suara apa-apa, saya akan bangun. Untuk apa? Saya berbahasa roh saudara, saya menikmati saudara, saya menikmati, kenapa? Karena saya tahu, saya harus membangun manusia roh saya. Kalau saya tidak sengaja membangunnya, ya banyak hal, yang bisa membuat saya ini bisa lemah. Minta juga dengan bapak ibu. Ya ketika saya bangun manusia roh, saya berbahasa roh, saya menyembah, saya memuji Tuhan, saya memastikan bahwa saya mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Nah disitulah saudara, seringkali Tuhan itu berbicara banyak hal. Dia berikan hikmat, dia berikan pewahyuan, dia menyatakan sesuatu, apa yang harus kau kerjakan, ini, ini, ini. Nah saudara, kalau saya tidak ambil komitmen di pagi hari, sebelum mengawali hari, saya tahu kesibukan saya sepanjang hari. Ya kalau saya tidak memaksa, diri melatih diri, bahkan sampai nanti tidur, mau tidur pun saya tidak akan bisa lakukan. Kenapa saudara? Saya tahu pola dalam kehidupan saya. Ya kalau saya bangun, nanti kemudian menyiapkan bekal, nantar sekolah, berangkat ke kantor, kemudian mengerjakan tugas sang jawab, pelayanan sepanjang hari, bahkan pulang bisa sampai larut malam. Kalau sudah pulang, sudah kondisi fisik capek, lelah. Ya belum harus berbagi waktu dengan anak-anak. Kapan ada waktu untuk Tuhan? Nah kalau malam, ya sudah ngantuk, nanti tidak bisa saya. Nah akhirnya, saya putuskan, saya latih diri saya setiap pagi. Dan tubuh kita ini loh saudara, itu akan terpola dan mengikuti. Saudara latih, mungkin di awal-awal saudara pasang alarm. Tapi ketika tubuhmu terpola, tubuhmu akan mengikuti. Jam-jam tertentu saudara akan bangun. Saudara akan segar, dan disitulah bangun komitmen latih. Ya firman itu katakan, setiap pagi, bukan tengah hari, bukan malam hari. Tetapi mengawali hidup, pastikan kau mendengar sesuatu, Tuhan berkata-kata kepadamu. Amin saudara. Mari latih diri bersama-sama. Pasti saudara bisa, dan pasti saudara akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Nah saudara, apa yang saudara suka dengar hari ini, apa yang suka saudara dengar, itu akan mempengaruhi kehidupanmu. Itu akan mempengaruhi perkataanmu. Saudara, kalau saudara menyukai, ya menyukai, ya news, berita-berita yang ada, oke bagus, itu menambah pengetahuan. Tapi hati-hati saudara, banyak hal yang bisa mempengaruhi, pikiran, perasaan, bahkan tinggal laku kita. Karena itu berhati-hatilah, ya banyak dengar firman, supaya apa, saudara punya filter banyak hal, untuk mengalami kemenangan dalam hidup saudara. Amin saudara. Nah hari-hari ini saudara, kita belajar, ya kita akan belajar dari anak-anak kita. Ya hari-hari ini kita kenal, adanya generasi stroberi. Ya generasi stroberi itu generasi yang seperti apa saudara? Ya istilah ini digunakan, untuk menggambarkan generasi muda anak-anak kita hari-hari ini. Nah mereka ini dikenal memiliki ide-ide yang cemerlang, kreatifitasnya itu tinggi sekali. Nah kita lihat ada beberapa kekuatan, tapi juga ada beberapa kelemahan. Mereka itu mudah menyerang, mudah sakit hati, pesimis terhadap masa depan. Nah kita mau belajar saudara, kenapa bisa muncul seperti ini? Nah kita lihat dulu, ya mereka ini, anak-anak seperti ini, generasi muda kita ini, mereka menyukai tantangan. Ya perhatikan, ya mereka tuh suka dengan tantangan, ya suka dengan sesuatu yang challenge buat mereka. Ya bahkan mereka bekerja tidak melulu karena uang. Ya tapi kan ada passion dalam diri mereka, mereka berani bayar harga loh saudara. Ya mereka juga berani menyampaikan pendapat mereka. Bener saudara, ya mereka berani menyampaikannya. Kemudian mudah beradaptasi dengan teknologi. Ini yang paling kelihatan jelas sekali. Bahkan anak kecil pun ketika diajarkan sesuatu, mereka langsung nanggap, mereka langsung bisa saudara. Tapi coba kita yang generasi sudah, ya generasi sesama kita, ya sesama, coba kita diajar sekali dua kali, mungkin kita perlu berulang kali untuk melatih, untuk melakukannya. Tapi generasi anak-anak kita cepat sekali. Nah tapi kelemahannya saudara, mereka ini suka terjebak dalam zona nyaman. Ya ini saja, ya tidak mau bergerak, ya ini saja menikmati, karena mereka menikmati. Yang kedua, mereka kurang memiliki rasa tanggung jawab. Ini saya perhatikan saudara. Yang ketiga, mudah menyerah terhadap suatu kesulitan. Yang mudah menyerah, mudah putus asa, dan memiliki harapan yang tidak realistis. Ya beriman, ya tetapi, bukan berarti beriman itu harus realistis. Tidak saudara, tapi ini sesuatu yang tidak realistis. Keinginannya-keinginannya itu tidak kawan saudara, seringkali. Nah kita belajar, apa penyebab munculnya generasi yang seperti ini. Ya kenapa disebut strawberry? Ya strawberry itu lembek saudara. Ya digencet saja sudah, langsung. Nah kita belajar, kenapa kok bisa muncul generasi yang seperti ini. Yang pertama saudara, parenting, didikan dari orang tua, itu sangat berpengaruh, sangat menentukan. Ya kalau hari-hari ini, ya kita belajar, ya pendidikan Kristen, tidak bisa hanya diserahkan di sekolah, tidak bisa hanya diserahkan, diserahkan di gereja. Ya gereja mensupport, memfasilitasi. Kita bersyukur loh Bapak Ibu Saudara, di Eagle Kids, di teens, di youth, anak-anak kita itu disupport. Untuk apa? Mereka bertumbuh di dalam iman mereka. Ya bahkan di Eagle Kids, kalau Bapak Ibu tahu, di kelembar voltage, saya perhatikan, setiap hari, ya mereka itu saat teduh bersama-sama, di grup WA mereka, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka itu ngerti firman. Ya tapi apakah itu cukup? Tidak cukup Bapak Ibu. Semua kembali kepada orang tua. Ya semua kembali kepada orang tua. Apa yang orang tua sampaikan? Apa yang orang tua lakukan? Apa yang orang tua perkatakan? Itulah yang akan anak-anak tiru. Nah kita belajar, hari ini tidak bisa dipungkiri. Kita bekerja, kita pelayanan pun, kita juga pegang yang namanya gadget, handphone. Nah satu kali saudara, saya ini belajar dari anak kami yang kecil. Waktu itu, saya itu benar-benar lagi konsentrasi, lagi serius membalas WA. Nah tiba-tiba, anak kami yang kecil ini, dia ngajak ngomong saya. Dia ngajak ngomong saya, saya itu tidak ngerti loh, sampai tidak ngerti apa yang dia bicarakan. Karena saya benar-benar serius dengan saya membalas WA. Nah kemudian, dia itu diem. Dia diem sampai saya itu menyelesaikan WA saya. Dia diem, terus dia ngomong, mama itu diajak ngomong, mama itu pegang HP, mama itu tidak dengarkan aku. Wah saya benar, saya belajar dari situ loh saudara. Saya belajar benar-benar, oh dia butuh didengar. Dia melihat. Nah bagaimana, ya kita mendidik, melatih mereka, saya belajar, bagaimana saya kalau nanti katakan, dia jangan pegang HP terus. Dia lihat, mama aku pegang HP terus. Meskipun saya bukan yang macam-macam, saya tahu, ini sebuah kebutuhan untuk pelayanan. Nah tapi segala sesuatu itu ada waktunya, Bapak Ibu. Ya ada waktunya, kita bekerja, ada waktunya di rumah, kita letakkan handphone kita, untuk apa? untuk anak-anak kita. Mereka perlu, ya untuk kita latih, mereka perlu melihat. Ya papa mama juga, tidak pegang terus kok. Ya kita tidak di depan laptop terus. Ya anak kita datang, kita sibuk di depan laptop juga. Jangan saudara, beri waktu buat mereka. Mereka perlu diajar, mereka perlu dididik. Ya ini yang pertama, faktor penyebabnya. Ya kemudian, yang kedua saudara, labeling atau panggilan yang diberikan orang tua kepada anak. Hati-hati loh saudara, ya apa yang sering kau ucapkan kepada anak-anakmu. Mungkin ketika saudara melihat, ya mungkin secara real melihat, anak ini menjengkelkan. Mungkin lakukan sesuatu yang membuat kita ini bisa, aduh nak kok lakukan seperti itu. Siapun belajar saudara, kita belajar bersama-sama untuk menahan perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya kalau saudara katakan, kurang ajar kamu ya. Anak kita akan berpikir, aku kurang ajar. Nah kalau saudara berkata, kamu ini anak yang bodoh, ulangan gitu saja dapat nilai seperti itu. Mereka akan berpikir, iya ya aku bodoh. Nah melebelkan apa yang dia dengar, itu melebelkan diri mereka. Hati-hati saudara. Nah kita belajar memperkatakan, ya mungkin kita lihat, aduh nak kok ulangannya kok nilainya seperti itu, harusnya bisa. Kita bisa katakan, ya memang kita perlu belajar, kamu ini anak pinter. Kalau anak pinter, kamu bisa belajar dengan baik, pasti nilainmu tidak seperti ini. Ya daripada kita, emosi kita marah, memperkatakan kata-kata yang tidak baik untuk anak kita. Kita belajar bersama-sama. Amin saudara. Ya kemudian yang ketiga, self-diagnose tanpa didampingi tenaga ahli. Ya artinya seperti ini saudara, di zaman sekarang ini, mau informasi, mau apapun itu bisa kita dapatkan. Ya kita buka google saja, kita bisa dapatkan apapun juga. Nah seringkali saudara, nah menyebabkan tidak sedikit orang itu tergoda, mencari tahu sendiri, ya misalnya nih, dia mengalami sesuatu, yang merasakan sesuatu yang tidak enak dengan tubuhnya. Dia searching, dia cari, ya apa yang dialami, apa yang dia rasakan. Nah seringkali saudara, ini yang menjadi penyebab. Ya dia menerka-menerka sendiri, mereka-reka sendiri, oh sebaiknya kalau gitu dikasih ini, dikasih ini, atau wah kejahannya semakin ini, semakin ini, akhirnya akibatnya apa? Dia semakin berasa, oh iya aku seperti itu. Padahal belum tentu saudara. Nah perlu saudara, nah kita belajar hati-hati di sini. Ya ini mempengaruhi apa? Kesehatan mental, iman, bahkan kehidupan. Ya hati-hati saudara. Nah bagaimana, supaya generasi muda kita, anak-anak kita ini menjadi generasi yang tangguh, tidak ada cara yang lain saudara. Firman Tuhan katakan di ulangan 6 etnam, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya, berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya, apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Artinya apa? Setiap saat, setiap waktu, bicarakan perkataan firman Tuhan, itu akan melatih anak kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara, survei itu membuktikan, untuk mempelajari hal yang baru, diperlukan 7 sampai 20 kali 1 pengulangan. Untuk mempelajari hal yang baru, untuk mereka mendengar, dibutuhkan 7 kali 21 kali pengulangan. dan untuk mereka itu bisa melakukannya menjadi sebuah kebiasaan, tapi kebiasaan yang menyenangkan, bukan paksaan, itu diperlukan lagi 7 kali 21 terus diulang, terus diulang. Ya artinya apa? Firman itu terus diulang, diperkatakan, sehingga itu sudah menjadi kehidupan bagi mereka. Ya sehingga mereka dimanapun berada, kita ngerti, kita aman, karena anak kita ngerti akan kebenaran. Ya sehingga, ya sekalipun Bapak Ibu, ya anak Bapak Ibu mulai kuliah, mulai keluar kota, mereka mulai tinggal, mulai tidak tinggal dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap merasa aman, anakku tahu kebenaran. Ya tapi bukan berarti terus kita lepas, bebas, tidak. Tetap ingat Bapak Ibu, kebenaran itu tetap terus disampaikan, tapi paling tidak ada pondering yang menjaga mereka. Mereka tahu batas-batas dan nilai-nilai kebenaran. Itu yang harus kita tanamkan. Ya anak, kita belajar Bapak Ibu, memiliki telinga yang tajam. Ya Firman Tuhan katakan, Tuhan membuka telingaku, sehingga tidak memberontak. Ya dengan miliki telinga yang tajam, ada komitmen, ada ruang, ada waktu, itu membuat telinga kita tidak memberontak. Ya Firman Tuhan di Yesaya 50-5 katakan, Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, aku tidak berpaling ke belakang. Ya kapan saudara, seseorang itu bisa memberontak? Kapan seseorang bisa berpaling? Ya ketika mungkin diberlakukan daadil, kita mungkin diremehkan, direndahkan, dirugikan, atau mengalami tekanan, atau mengalami sesuatu yang banyak hal saudara. Tapi Firman Tuhan katakan, karena Firman itu sudah didengar, membuat seseorang tidak memberontak, tidak berpaling dari kebenaran itu. Amin saudara. Nah biarlah telinga jasmani kita, telinga rohani kita, terus diberkaya dengan Firman Tuhan. Amin. Sehingga kita akan menjadi kuat di dalamnya. Ya nah ini yang tadi yang kedua. Sekarang yang ketiga saudara, bagaimana untuk menjadi seorang mulit? Ya dimulai dari mendengar, ya kemudian sekarang perkataan yang membangun. Ya Firman Tuhan katakan, Allah telah memberikan kepada aku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih-lesu. Artinya apa saudara? Ya Firman Tuhan katakan, Amsal 15, ayat 2 dan 4, lidah orang bijak itu mengeluarkan pengetahuan. Tapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang itu melukai hati. Ya saudara, dengan Firman yang kita terima, itu akan membuat perkataan yang keluar dari mulut kita, bukan perkataan yang tajam. Amin. Bukan perkataan yang menyakitkan, bukan perkataan yang melemahkan Firman, melemahkan iman, tapi justru perkataan yang membangkitkan semangat. Perkataan yang membangkitkan iman. Ya berkata-katalah Firman, buat orang-orang yang ada di dekatmu, penubuatlah buat mereka, perkatakan Firman supaya apa? Bangkit. Ya, orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Nah, perkataan jujur loh saudara. Ya perkataan jujur, itu akan keluar ketika hati seseorang, juga dipenuhi dengan kebenaran. Ya hari-hari ini, yang dunia cari adalah kejujuran. Amin saudara, baik dalam pekerjaan, baik dalam apapun juga, ya mereka mencari orang-orang yang jujur. Nah, orang-orang yang jujur inilah akan muncul saudara. Dimulai dari mana? Dari kebenaran. Ya, oke puji Tuhan. Ya, bagaimana jadi seorang murid? Yang pertama, senantia tinggal dalam Yesus. Yang kedua, miliki telinga yang tajam. Yang ketiga, perkataan yang membangun. Yang keempat saudara, keteladanan hidup yang menginspirasi. Amin saudara? Kenapa saudara? Karena apa yang terlihat dari hidup kita? Ya, lebih dari perkataan kita. Apa yang bisa orang lihat dari hidup kita? Inilah, firman Tuhan katakan, inilah surat yang hidup, firman yang hidup. Kenapa saudara? Survei juga membuktikan saudara, daya tangkap dan daya ingat seseorang akan apa yang dia dengar, itu adalah 10 persen. Karena itu perlu diulang, diulang, diulang untuk mendengar. Tetapi, ya apa yang dilihat orang, itu 90 persen, itu dia tangkap. Dan itu tidak perlu diulang-ulang. Kenapa? Karena langsung lihat, langsung terikam. Nah, itulah perlunya Bapak-Ibu Saudara, keteladanan hidup kita. Ya, mau berapapun usia kita, mau di posisi apapun kita, ya mau dimanapun kita, mau apapun yang kita lakukan, pastikan, bahwa hidup kita ini adalah kebenaran yang termetraikan, kebenaran yang terbuka. Amin saudara? Sehingga hidup kita ini, benar-benar bisa dikatakan, hidup yang berbuah, hidup yang berdampak. Kenapa? Karena hidup kita ini, memuliakan Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, kalau engkau berbuah, nama Tuhan itu dipermuliakan. Dimulai dari mana? Dari hidup kita yang memancar. Amin saudara. Nah, sekarang yang terakhir, yang kelima. Bagaimana jadi seorang murid? Nah, kalau kita diberkati, untuk memberkati. Firman Tuhan katakan di Matis 28, ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, Firman Tuhan tidak berkata, tidak ditujukan hanya untuk seorang pelayan Tuhan. Firman Tuhan ini tidak ditujukan untuk orang-orang tertentu. Tapi Firman Tuhan ini ditujukan untuk setiap murid Kristus. Amin. Kita semua adalah murid-murid Kristus. Amin saudara. Firman Tuhan katakan, ya bahwa Tuhan itu menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia menyertai senantiasa. Tidak temporary saudara. Tidak suatu saat atau hal-hal tertentu dia menyertai. Tidak dikatakan tapi setiap saat senantiasa dia menyertai kita. Artinya apa? Kalau dia senantiasa menyertai kita, dia senantiasa ada bersama dengan kita. Itu juga berbicara apa? Ada banyak hal yang Tuhan sediakan, banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Nah karena itu kalau saudara diberkati, saudara juga akan menjadi seharusnya menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang lain juga. Nah disini kita belajar bagaimana caranya di saluran berkat. Ya saudara, katakan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada saudara punya kebenaran. Amin. Saudara punya firman Tuhan yang saudara dengar. Nah bagian kita saudara, bagikan itu juga kepada orang lain. Ya hari-hari ini saudara, kalau kita mau melihat, menoleh kanan-kiri, tidak hanya berfokus pada diri kita sendiri, ya sekeliling kita mereka itu banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Banyak sekeliling kita yang membutuhkan firman Tuhan, yang bisa menguatkan mereka, yang bisa membangkitkan mereka, yang mereka butuh sakit, mereka membutuhkan kesembuhan, yang membutuhkan, mereka butuh Tuhan. Banyak saudara, mari yuk kita coba bersama-sama mulai membuka hati, mulai membuka mata kita, mulai terbuka untuk sekeliling kita. Tuhan terima kasih, kalau aku ada hari ini, sebagaimana aku ada, karena ada orang yang pernah mau memberitakan kebenaran kepada aku, sehingga aku bisa ngerti dan aku bisa ada sampai hari ini. Amin saudara, saya percaya kok, sebagaimana Bapak Ibu Saudara ada seperti hari ini, ada orang yang pernah mensupport Bapak Ibu Saudara, ada yang pernah mengingatkan, ada orang yang pernah memberitahukan kebenaran, ada orang yang pernah mengarahkan saudara, sehingga saudara tidak menyerong, tidak semakin jauh dari Tuhan, benar saudara, ada orang-orang yang peduli, yang mengasihi saudara, dan hari ini waktunya untuk kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Amin saudara, ya hari-hari ini kita sedang mempersiapkan CK Fan, ya kita ini bersyukur, ya CK Fan kita lakukan, ya saattero GMS, ya seluruh GMS dimanapun berada, bulan Oktober kita akan bersama-sama, hari-hari ini kita sedang mempersiapkan, nah tujuannya untuk apa? Untuk kita ini bisa berbagi dan menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan, bagi orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan, melalui siapa? Melalui kita menjangkau mereka, bahwa mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin saudara, mau ambil bagian teribadah di dalamnya, kita bersama-sama mengerjakannya, amin, kita sudah lebih dulu diberkati, biar yang melalui hidup kita menjadi saluran berkat bagi orang lain juga, amin, ya pastikan bahwa kita menjadi murid-murid Tuhan yang tetap tinggal dalam kebenaran, yang memiliki komitmen yang kuat di dalam Tuhan, enggak bergeser sedikit pun, beri ruang buat Tuhan berbicara, sehingga apa-apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari hidup kita, itulah kehidupan yang berdampak, sehingga Bapak kita dipermuliakan melalui hidup kita. Amin, mari cuma Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.